COD, COD, COD velok baru, asik Sopi COD, Sopi COD Oke cuy, balik lagi bersama gue, Maile kan, asik Jadi di video kali ini, ini merupakan projekan dari Hatsu Aila gue nih Yang episode kedua nih cuy, asik Jadi di episode kedua ini, gue pengen ngapain langsung aja nih kita bahas nih cuy Jadi di video gue kali ini nih, kalau kemarin kan kita udah di projekan pertama nih Projekan pertama kita udah ganti kenalpot cuy, ya kan full system dari WRC yang di video sebelumnya Nah di projekan kali ini, gue pengen ganti velok nih cuy, asik Jadi karena emang di mobil sih ya, kalau basic banget, mau modif tuh pasti dari kenalpot Terus habis itu dari kaki-kaki cuy Misalnya di area body atau di area lain-lain, udah pake body kit, udah pake top lamp udah diganti Tapi kalau veloknya masih standar, tuh rasanya kayak kureng gitu ya kan Oleh karena itu, kita pengen ganti velok nih cuy, lebih deket lagi buat Nah, jadi ini kan velok gue masih velok bawaan nih kan Bawaan dari Daihatsu Aila, ini juga bagus cuy ya kan Cuma ini pengen gue ganti nih cuy ya kan Pake velok, nanti deh pokoknya kita liat cuy, asik Jadi veloknya ini juga mantep banget cuy ya kan Veloknya ini lumayan rare juga, karena emang kalinya ada ya kan Terus juga langsung sold out gitu, sold out tuh cepet banget ya kan Veloknya ini lumayan sulit juga deh gue temen Gue tuh pengen ganti velok di NZ Wheels ya kan Punyanya garasi drip Soalnya itu di NZ Wheels, di Poenzico Wheels ya kan Jadinya gue langsung sikat aja cuy Soalnya veloknya itu gue liat-liat ya kan nih Gue kemarin juga udah sempet baca-baca cuy Di artikel-artikel gitu Nah, ukuran ntar yang mau gue beli itu adalah ukuran ring 16 nih cuy Ring 16, ET-nya 38 ya bat ya ET-nya 38, terus habis itu lebaran 7 cuy Soalnya kalo di Aila ya kan nih, disini bautnya 4 kan tuh cuy Ini kalo gak salah bawaannya Aila itu, dia ring 14 ya bat ya Ring 14, nih by the way gue berdua sama ibat Biasanya kalo modip-modip mobil tuh sama ibat mulu gue ya kan Ring 14, jadinya ntar mau di-upgrade Menggunakan ring 16 nih cuy Sekalian nanti mau ganti ban ya kan Jadi, di video kali ini Jual veloknya itu di area Bogor cuy Memang jauh juga ya kan cuy Karena gue ngeliat di marketplace ya kan Yang jual tuh dia doang Warna yang gue pengen juga dia doang yang jual cuy Jadinya nanti veloknya ini Bakalan gue ganti dengan warna putih nih cuy Soalnya emang mobil gue nih udah putih ya kan Terus kalo gue pake warna bronze atau gold Kayaknya agak jamping ya kan Jadinya gue pengen ganti warna putih aja nih Biar serasi sama warnanya tuh biar tetep bersih cuy di mobil gue Kita mau langsung cus aja nih OTW ke Bogor berdua sama hibat Di sekarang ini udah jam berapa nih Ketar jam 2an Semoga aja ntar keburu Tadi gue juga udah kontek-kontekan sama orangnya Dan nanti kita bakalan ngobrol banyak lagi nih cuy Di jalan ya udah Nggak perlu lama lagi Kita langsung OTW aja nih cuy Nah cuy jadi Sekarang nih gue abis ke ATM dulu deh kan Sebelum masuk tol Biasanya di BG cuy kan Kita ke ATM dulu Sekalian ntar ngisi bensin ya Sia setengah cukup lah hibat ya Daerahnya itu di deket Sentul Lebih tepatnya di deket daerah Yasmin deh Satu semat Yasmin Kesenang lagi deh Sebelumnya gue udah pernah sih sama temen gue ke daerah sana Sebenarnya itu dia juga bukan toko velg cuy Dia itu jadi beli velg ya kan Nyanya si DNZ Wheels Terus abis itu Dia nggak jadi pake Karena dia jual Jadi emang barangnya itu BNIB cuy Brand new inbox Jadi cuma dibuka doang Terus abis itu dijual sama dia Soalnya emang ini velg Yang warna putih Yang gue pengen Itu rare banget cuy Gue nyari dimana-mana Di marketplace lain-lain juga Jarang cuy Nggak ada yang jual ya kan Jadinya ketika gue ngeliat itu Langsung Wih habis juga nih Walaupun harganya emang Di atas retail ya kan Karena emang sekarang Kayaknya dari si DNZ Wheelsnya itu Nggak rilis lagi Makanya harganya di atas rata-rata Cuma nggak apa-apa lah cuy Yang penting kita dapetin itu velg Soalnya gue nyari velg kali itu juga Emang velg original cuy Tadinya gue pengen ngambil yang replika ya kan Ring 15 Cuma gue agak ngeri juga ya kan Soalnya nanti bakalan di mobil Dipake buat Lebih sering Dipake buat keluar kota ya kan cuy Terus abis itu Ngeri juga Kalau buat di kecepatan tinggi Tiba-tiba ada speed track Atau lain-lain Makanya Mendingan beli ori aja Tapi lokal ya kan Tadinya gue pengen ngambil HSR juga Cuma Nih kayaknya DNZ Wheels lebih menarik nih Kayaknya cuy Motifnya Desainnya juga cakepol ya kan Jadinya Kita gas aja DNZ Wheels nih cuy Oke cuy Jadi sekarang gue udah sampe Tol kukusan nih Baru aja masuk Semoga aja ntar sampe Bogor ya kan Landannya lancar cuy Dan penyampainya Udah gak sabar nih Biar liat velgnya cuy Buat ini mobil gue War up disini deh kali ya War up disini deh kan Lebih asik deh Biar kenceng Kosong turu buat di BRT ya Ya jadi cuy Gara-gara pakai Google Maps Kita diarahin nih lewat komplek Ini kayaknya di depan rumah aja ya Masjid wajirin Bro Cepet Tanya bocil kali ya Asik Oke cuy Jadi sekarang gue udah tinggal dikit lagi nih Sekarang udah lumayannya sekitar berapa 1 kilo lagi kali ya 50 meter katanya 50 meter 50 meter 2 kilo Sisa 2 kilo lagi cuy udah mau nyampe Soalnya sekarang udah ini ya bete Udah bau-bau velg Ya udah lah Udah bau-bau velg di NZ Wheels Nah cuma di video kali ini gue emang COD-an aja cuy Soalnya ntar buat pemasangannya itu bakalan gabung sama ban cuy 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 Jadi nih kita lewat pasar ya kata cuy Waduh Ini velg Demi sebuah velg Waduh Waduh Bukan Waduh Bukan Kita lewat pasar-pasar gitu cuy dari tadi Lewat jalan tembusan Soalnya jalan utamanya tadi Perboden Terus ada lagi Macet Tapi macet Iya yaudahlah Kita muter aja gapapa Sekarang kita liat-liat keliling kota Bogor Udah mendung lah Bogor kota hujan Oke cuy jadi sekarang gue udah sampe di kota hujan Di kota Bogor cuy Ini enak ya kan Kota Bogor tuh banyak buat pohon terus juga mendung-mendung gitu Jadi suasaranya mendukung banget cuy Berasa di Bandung ya banget ya Jadi kita muter-muter Jadi sekarang gue udah sampe nih di tempat velgnya nih Nah tapi yang unik ya Ini bukan tempat velg Ternyata pas gue dateng ini adalah tempat audio ya kan cuy Langsung aja nih kita liat velgnya udah diturunin Nih dia nih velgnya nih cuy Nah jadi ini dia nih Tadi velgnya itu ada di atas ya kan Terus sekarang udah diturunin Gue udah ngecek-ngecek juga tadi keempatnya Nah tapi uniknya nih cuy Yang dibuka itu kardusnya baru ada satu ya kan Jadi sisanya itu masih disolasin gini nih Belum dibuka sama sekali Jadinya tadi gue baru ngecek ketiga ini Baru di unboxing semuanya Tadi diliat baru satu dan sisanya baru gue buka Dan nih gue pengen ngobrol-ngobrol dulu sama orangnya Langsung aja nih Halo Halo mas Mas siapa nih mas? Dengan Mugi Nah mas nih gue bingung tadi pas baru dateng ternyata bukan toko velg ya mas ya? Bukan, kita emang toko kaca film dan audio Kaca film dan audio Sama audio ya mas ya? Berarti tadi gue kontak-kontakan itu sama lu ya mas ya? Tuh Nah sebelumnya gue nanya nih sama mas ya mas bisa pasang velg disini gak? Eh ternyata toko audio ya? Iya bro Gue kira kan dateng sekali dipasangin ternyata toko audio jadinya gue ngebawa nih velg Langsung bawa pulang aja Nih mas gue pengen nanya juga nih mas Gimana? Kok bisa sih mas? Masih ada nih velgnya nih? Iya jadi kebetulan kita memang core bisnisnya tuh kaca film dan audio mobil ya? Nah iya Nah tapi kita juga sebenernya hobi di bidang otomotif Hobi juga ya mas? Jadi pada saat si velg ini keluar Kita langsung ambil Langsung sikat tuh mas ya? Langsung sikat Kita waktu itu ambil yang warna putih dan brown Putih dan brown Oke Karena cukup lumayan epic ya? Iya gokil sih mas emang Ya? Gitu Akhirnya kita cuma nyetok beberapa Niat dipakai Tapi ditahan dulu deh Tahan dulu Akhirnya ketemu sama jodohnya Ketemu jodoh iya Siap banget Ternyata Sebelumnya bronze juga nyetok tuh mas ya? Iya Ada berapa tuh kalo boleh tahu? Bronze sama kita ada dua set Oh ada dua set Si putihnya ada berapa nih? Si putih kebetulan kita ngambil satu doang Satu doang tuh? Satu doang nih? Dari awal rilis? Dari awal realis Kita simpen Wah disimpen deh mas ya? Iya Itu rilisnya bulan apa tuh mas? Waktu itu pas beli? Wah gue udah lupa ya Terakhir Udah lama sih itu mas ya? Iya udah lama Ngeliat di youtube-nya Garasidiv juga udah 8 bulan yang lalu ya? Iya udah cukup lama Berarti ini kisaran 6 bulanan kali ya mas ya? Itu disimpen terus tuh? Seperti yang tadi Yang dibuka cuma satu Yang dibuka cuma satu Jadi tadi tuh Ini aja Display Display Jadi gue ngeliat tuh pas naik ke atas Yang dibuka cuma satu Sisanya baru di unboxing Tuh Jadi emang ini velg bener-bener ditaro aja mas ya? Iya ditaro ya Tapi sekarang udah rare banget nih mas ya? Udah gak ada malah ya? Iya Makanya Ya pas lah Ini mah emang jodoh-jodohan Jodoh-jodohan Oh iya mas Sebelumnya nih udah ada yang nawar belum sih? Sebetulnya kemarin tuh udah Cuman Balik lagi ya Karena kemarin memang kiranya kayak mau dipakai Tapi kan ternyata Belum Dan akhirnya kita Namu yang lebih cocok Kebetulan lu nawar Oke lah langsung Oke langsung gitu Iya mas Tadi kan katanya bilang sebelumnya mau dipakai nih Iya Nah itu dipakai di mobil apa sih mas? Ini Jess Jadi ini Jess tahun berapa nih mas? Ini Jess tahun 2014 ya 2014 ya? Iya Tadi ya mau dipakai di sini mas? Dia mau dipakai di sini Terus gak jadi Gak jadi Nemo yang lebih cocok lah Cocok lagi Yang lain mungkin yang lebih mahal lagi mas Juga sih Oh juga? Nyesuain aja Oh nyesuain lagi Kayak gitu Maka yang ini dijual buat nambah-nambah lagi Emang biasanya keluar anak mobil gitu cuy Ngorbanin sesuatu demi modipan lain ya mas Iya Di saat emang udah ada yang pas Keluar lagi yang lebih pas Iya Selalu itu mas Selalu Bingung emang Emang racunnya tuh ada mulu ya Racunnya bebak banget sih mas ya Iya Apalagi kalo nongkrong kalo main Udah udah pokoknya Abis ya Pokoknya jangan sampe dompet miring aja Iya Siap-siapin dikit-dikit Dipper Jadi di saat kebutuhan lu apa Langsung Langsung Oh iya mas Ini naro di marketplace tuh Yang kita sempet chatan itu Oke Itu udah berapa lama sih mas? Baru apa udah lama tuh? Engga ya Itu termasuk masih baru lah ya Gak nyampe Gak nyampe berapa tuh? Gak nyampe 2 bulanan ya Oh gak nyampe 2 bulan Masih baru sih mas ya Masih baru ya Kalo gua ngeliat wishlistnya tuh banyak mas Ya kan Wishlistnya banyak Keliatan di kita juga emang wishlistnya banyak Yang ngechat juga berarti banyak ya Banyak Banyak yang ngechat Walaupun emang ini Harganya di atas retail ya mas ya Karena udah limited-nya desain ya Cuma gak apa-apa cuy Soalnya Bingung gua nyari dimana lagi ya kan Warna putih Terus ukurannya juga segitu cuy Toko audio kaca film tapi jual velg juga ya? Iya bisa Udek ya kan? Kalo memang nanti ada PO Atau memang kebetulan kita juga lagi hunting Pasti kita ada lah Ada lah Yang kita stock mah gitu Udah mas Nih mungkin ntar gua bakalan nanya-nanya audio juga kali ya Tadi gua ke atas nih Gak racun-racun mas Iya-iya banyak banget Audio gua masih standar nih mas Aduh Bahkan ntar kayaknya bakalan nanya-nanya dulu Tapi mas gua sekali lagi thank you banget nih mas Atas velgnya nih ya Jauh-jauh dari Depok Gak nyesel ya? Gak nyesel ya lu Dapet ya kan? Iya Asik Tengah gua juga sangat bersyukur deh Bersyukur ya Udah dapet dealnya juga Oke jadi ntar gua bakalan nge-review lagi nih velgnya di rumah Biar lebih jelas lagi gimana sih Looknya itu gimana Lebar itu gimana Pokoknya ntar kita bakal review lebih detail lagi Udah mas Gua izin pamit dulu ya Thank you banget mas See ya Oke cuy Oke cuy Jadi karena tadi di luar hujan ya kan tadi udah codean pelg Asik Pelgnya DNC wheels udah ada di mobil ya betu ya Asik Udah ada di mobil Jadi karena tadi di jalan cukup jauh dari Bogor cuy Ke Depok ya lumayan jauh Tadi ga lewat tol Soalnya gua ngeliat di map Tol itu udah macet parah cuy kan Pokoknya emang jagorawi tuh kalo ke arah Jakarta Hari weekend tuh Wah parah sih cuy Maka tadi lewat Cibinong Enak juga jalanannya lancar terus Terus sekarang gua istirahat dulu nge-ibat nih Karena emang perut udah lapar banget cuy Seperti biasa makannya di bahari Dimanapun perginya kemana pun perginya Bahari solusinya Asik Makannya juga seperti biasa tempe orek sama usus ya kan Ditemenin biasanya sama este Cuma kan lagi hujan hujan Dengan anget Eh pe anget Air anget Air putih anget gitu cuy Jadi terpokos sampe rumah Kita bakalan ngeluarin dulu velg Kita bahas dikit-dikit aja dulu Kita review tipis-tipisnya kali ya Yoi udah lapar cuy Kita makan dulu ya Nah jadi sekarang gua udah sampe rumah lagi nih Tadi udah makan 2 artek Gak kenyang hebat ya Asik Gak kenyang Nah ini tadi dapet notanya cuy Buat harganya sendiri Itu kisaran 6 sekian lah ya 7 sekian lah gitu cuy Itu untuk harga velg itu Satu set ya kan Empat-empatnya tuh Gak satu doang ya kali Satu doang ya kan Nah yang tadi gua bilang Pas jodan agak sedikit naik Cuma ya gapapa cuy Namanya emang velg ini udah rare ya kan Udah limited edition Apalagi yang warna putih ya kan Kalo gua kemarin di marketplace lain Itu ada warna bronze ya kan Warna gold gitu Nah kayaknya kurang cocok di mobil gua Alhasil nih karena emang udah sisa satu-satunya Gua itu dil-dilan tuh baru semalam nih Pas bat jam segini nih ya kan Jam 8 juga 24 jam yang lalu Gua lagi dil-dilan ya kan Yaudah lah Karena emang gua pengen Ya kan Semoga aja ntar pas di Aila cuy Offsetnya tuh gak terlalu keluar Gak begitu keluar ke fender Semua itu pas ya kan Enak diliat juga Udah gak perlu lama-lama lagi Kita langsung keluarin aja yuk Asik Nah sabar banget nih Cuaca lagi enak buat ya buat ya Hujan-hujan Gitu ya kan Nah ini dia nih Udah kebuka bay Bismillahirrohmanirrohim Ini ada 4 velg Mau ntar-mandir Berarti gua mau ntar-mandir 4 kali Udah gua keluarin aja dulu cuy Wah cuy sisa satu lagi Satunya di giveaway Udah lucu Ntar velg gua Satu, dua, tiga Yang sana standar Mobilnya gini dikit ya Hebat Langsung bat Kita masuk ke dalam lagi Tepat Yuk kita masuk Oke Udah empat-empatnya nih Langsung aja kita Unboxing dulu sama Gue review tipis-tipis aja kali ya Soalnya emang Baru nyampe cuy Belom begitu paham Mungkin ntar kalo udah dipasang Kita review lebih detail lagi cuy Karena di video kali ini Kita hanya COD-an aja C-O-D 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 Velg baru Asik Sopi C-O-D Sopi C-O-D Bayar langsung di tempat Kita nyari ini dulu bat Apa? Gunding 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 Ini Gunding biasanya kalo Raja rambut ya bat ya di sekolahan Nah ini dia ini langsungnya Lebih deket lagi bat Kita Unboxing Yang pertama Dari sebelah kanan dulu kali ya Sebenernya tadi disana juga udah di unboxing sih Cuma kan disana tadi Buru-buru cuy Wah suara boxnya itu loh Singaruh Oke cuy karena nih semuanya udah Langsungnya kita unboxing nih cuy Yuk Jadi di dalam velgnya ini juga ada ini cuy Ada apa namanya nih Busa gitu lah ya Dalamnya Dalamnya juga kosong Udah gak ada apa-apa lagi Kecuali velg ini nih Kita pengen ngebahas dulu di boxnya Soalnya emang di dalam kardusnya ini udah gak dapet apa-apa lagi Kita bahas disininya nih Soalnya kardusnya ini menarik cuy Ini ada logo dari D&Z Wheels ya kan D&Z tuh singkatannya Dippo & Zico Wheels ya kan Dibuatnya ini Nama si Paco Ini dia nih ada alamatnya Terus abis itu Nah disini nih gue pengen Capek boy Capek juga ya Kalo pelok motor renteng ya Pelok mobil beda Disini ada speknya nih Jadi yang nanya-nanya Spek bang Spek lu apaan bang ya kan Busa bang Spek lu apaan bang Nah ningap Speknya ningap ya kan Tipe NMAI Nah ukurannya ini adalah ring 16 Terus lebar itu 7 Brandnya dari Paco Quantity nya 1 Terus PT nya 38 Kayak gitu cuy Terus ini full paint Warnanya rose white Ya kan Ada yang magnesium gold Ada yang grey Ada yang black kalo gak salah Kayak gitu cuy Terus di bagian sini Ada logonya juga D&Z wheels D&Z wheels lagi D&Z wheels lagi Dan ini yang tadi Simpel sih ya Di kardus nya cuy Nah langsung aja Kita ke velgnya nih cuy Nah di velgnya ini Hebat-hebat ya Kita review di kamar gak tuh ya kan Karena baru balik malem-malem gue Nah jadi kayak gini nih Untuk velgnya Disini warna putih ya kan Disini ada tulisan Made in Indonesia Terus ada SNI nya Ada JWL juga SNI itu kan Standar Nasional Indonesia JWL yang buat Jepang Terus ada tulisannya Paco Jadi ini produk original ya kan Untuk velg under 6 juta ya Untuk retailnya itu good banget Menurut gue ini Quality nya juga Wih mantep lah Itu di area sininya Tadi kayaknya ada sticker ya Nah ini dia nih Udah lulus uji coba Tanggal 26 November 2020 Jadi seperti yang tadi dibilang ya kan Sama si orangnya itu Jadi ini velg ketika dia beli Berarti ini bulan November nih Terus gak dipake cuy Cuma didiemin doang sama dia Hei ujung-ujungnya dijual juga ya kan Aduh ya kan Ini velg emang bener-bener baru BNIB cuy Dia beli Terus abis itu dijual lagi cuy Karena dia gak jadi pake Ya semoga aja nih Ntar velg dipake di mobil Aila gue itu pas Ya kan Seperti yang tadi gue bilang Vendera pas Semuanya pas Pokoknya PNP dan Yang pastinya makin ganteng cuy Ya kan asik Review velg dari Punyanya si garasi drift ya kan Si DNZ wheels ya kan Thank you banget nih pokoknya DNZ wheels udah ngeluarin produk ini Ini keren banget cuy Gokil desainnya Buka banget nih gue Udah gak sabar nih Kayaknya di next video bakalan Pasang nih velg nih cuy Wah ini bakalan ganteng banget Setelah diceperin dikit Asik Gimana dah tuh ya kan Yaudah sip thank you banget nih pokoknya buat DNZ wheels Thank you banget juga tadi Untuk yang di Bogor Udah ngejual velg ini Ya kan gue liat di marketplace Cuma dia doang Yang jual warna putih ini Makanya langsung gue sikat aja Karena emang gue kepengen cuy Jauh jauh ke Bogor Gak sia-sia ya banget ya Asik dah Semoga kalian enjoy nonton video gue kali ini Kalian nantikan terus Projectan Aila berikutnya Masih saran juga di kolom komentar Gue mau modif apa lagi nih cuy See you guys Dadah Wiss velg baru Asik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax